tes 13 tes tes 123 Oke Halo guys lagi lagi di channel gua hari ini hari gua bakal ngelanjutin lagi ya notarimeh yang berjudul kajun nomor 8 kejurut episode ke-8 gitu ya pas ya 8 jadi akhir kemarin itu misi pertama dari para pelatihan apa orang-orang pelatihan ini yang dimana si pertamanya adalah lawan apa hunju versi e-phone di Hoju versi gede tuh jadi mana bentuknya kayak jamur gitu dan kemarin berhasil dikalahin sama si Mina dengan tembakannya dia tuh tapi ternyata belum selesai ya jadi ternyata pecahan dari Hoju itu nanti bakal jadi yo 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 7 yang versi kecil-kecil dan itu banyak deh jadi sepertinya digabarkan diopening sih sebenarnya dan ya itu baru akhirnya pemulai dari pertarungan dan diakhiri dengan kemunculan kemarin yang kaiju juga yang bisa ngomong itu ya yang punya kesadaran dan gue penasaran sih nanti dia bakal bertarung kadang-kadang itu juga tuh dia kan tadi ketemu juga sama Ichikawa kan jadi hal langsung aja kita bisa melihat terbesar ke delapan dari kaiju nomor delapan Oke setelah kita mulai saja 123 gila pakai nonton dari sini loh dia datang udah masuk gitu iyo yuset nggak kena ya kekuratan dalam kondisi Oh nembus tetep coy gelo kaiju dan humanoid ya tapi bedanya adalah ini tuh literally kaiju ya bukan bukan kayak si MC 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 masih sadar tuh sampel ya gila ngeri laporong let's go Oh diputus radionya gila deh gila gila ngeri gila udah udah mempersiapkan loh eh apa jamming itu jamming wanying gila gila jadi nggak ada gunanya tulis apa bajunya ya beri sekuat itu sih bisa melihatnya ada gerakan persiapan ada gerakan persiapan Oh udah pernah ngelihat itu lak lu nggak ngelapor apabila laporin ya sih udah kali ya udah dilaporin kali ya maksud lu nggak ngelapor terkait dari kaiju humanoid ini besi akhirnya udah sih Kiki koru ya gila gila icikapa keren deh gila ngeri jadapet sih kerennya minta bantuan itu soalnya ya sinamiya pun juga kalau nggak diselamatin sama Kafka waktu itu udah dati tuh oh udah kayak jadi kayak senpainya ya anjing ngeri cekapa sekarang jadi momen heraiknya dia ya oke ada batasan oh ini selamatnya sama Mina ya kayaknya mentalitas pun juga berguna ya iya cuy kayaknya mental pun juga bisa naikin lu punya persenan anjir oh itu kayak pukulan keras gitu ya oh diselamatin gila oh udah kena eh itu sebelumnya deh jadi kayak kayak waktu sih Kafka sama Ichikawa ya tapi bedanya sekarang Ichikawa udah apa di posisi Kafka si Iharu di posisi Ichikawa dulu ini enggak kan aku ada tanpa izin dariku gila jadi kayak rival sekaligus partner gitu ya jadi kayak rival sekaligus partner gitu ya nah jih musik ya oke 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 let's go action oke 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 di stud gitu ya wuuh nice oh iya nih oh iya nih kan nih loh pesenjatanya juga ada ini yang kayaknya juga ternyata iya jadi pasnya mirip kayak Mina tadi yang kemarin gila ditembus enggak kayak masih pakai ditahan sih nggak mungkin segampang gitu iyo ini pakai mayat kaiju iya pakai mayat kaiju yang sebelum-sebelumnya gila Reno ya aduh nggak mungkin lah si Ichikawa dead lah ya hmm oh tuh ternyata vitalnya pun juga nggak terdeteksi kadang-kadang pakai drone kan eh bukan pakai itu sih dari bajunya itu sekian itu benar memutus sinyal untuk ininya nah sekian mereka sadar ya nggak maksudnya kenapa Kikoro nggak nggak lapor ya terkait dengan ini ngeri loh ini lapor nggak sih oke nggak ada masih hidup lah ya oh jadi dia tunggu sengaja ngincer beberapa bagian iya jadi dia tuh kayaknya sengaja nih orang apa kayak jini opel loh sebenarnya tapi dia tuh kayak sengaja karena dia kan tujuan utama itu kan adalah untuk untuk apa namanya untuk ngambil sampel kan jadi mereka tuh nggak sengaja dibunuh ini udah jadi tuh saya bilang lagi ngelakuin percobaan langsung oh dia mengakui ya oh udah rusak itu bagian ininya jadi udah ditangani sama dia gelo oh ini dia iya iya kafka mode Oni let's go iya demikian akan jadi bestia ini setelah ini setelah ini mungkin akan jadi bestiaan nah katanya mau ngambil ini udah mau ngambil Reno berarti iya kayak mau jadi belakang gitu ya keri let's go oh palanya gila gila oke oke iya dia gak mau supaya senpai apa si senpai tunjukin mode keizunnya dia kan gila ada palanya buntung gak mati kaiju hachigo kaiju number eight gila kikoro gak ngikut masih otw kali ya oke iya sama-sama kuat sih tapi kita masih belum tau kita selamanya cuma ngalah kekuatannya kekuatannya si kafka doang jasad bidak catur oh oh gila iya makanya kan lu bisa langsung dead tadi waktu pas lo ngelakuan sih tapi mereka itu kayaknya bisa atau main-main gila aja pakein poso gitu aja 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 ada musik lagi searchnya gini oh dia pake penghalang itunya nah dia bener-bener panik gelo iya soalnya diserang secepet mungkin jadi serangannya lebih cepet udah gila gawat gawat deh anjing gila ya hancur loh itu uset intinya keliatan gitu anjing aduh ada ini ya para ya kafka yang kena ini cuy yang kena serang kafka langsung kabur masuk rumah terus sebelum si Mina dateng oh gue kira udah ngejar belum ya cowok sama kaiju soal ya berarti sistem kayak gitu ya jadi bisa kayak ngerasain kaiju antar kaiju gitu loh kaiju hajigo ketahuan ya aduh gimana iya udah balik lagi dia gila ada dapet informasinya ini gila ada ngilang gitu ya oh lari oke aman lah ya gak ketahuan lah ya oke aduh ketahuan sama kenapa lo gak berubah dulu gitu loh gak bisa kah aduh pakai ketahuan sama Shina Shina lagi lo kenapa pas lagi udah itu gak langsung berubah jadi mode manusia gitu loh ketahuan sama Shina bangke bangke yuseh uh gila gila let's go aja kalau hati 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 kapan gigri keren sih iya 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 emang kuat tuh ya ini apa iya jadi wakil pun masih kekuatan gigi lah ini mode seriusnya ya ini mode seriusnya ya iya iya let's go oh ada batasan kan soalnya jadi 92% nah ini dia yang kekuatannya dia 22% ah jing si Mina 96% dia 92% gelo tinggi banget ya jadi itu dia tuh melepas batasan tadi jadi apa batasan dari kekuatannya kan dibatasin 20-30% kan jadi kalau emang lo bisa lo harus ngelebasin batasannya sampai ke atas dan datang makanya ngelakuin itu tuh jadi Hoshina sama Mina itu dua orang yang sama-sama melampaui batasnya mereka karena kan batas daripada baju kan 20-30% tadi bilangnya gila gila udah sebelumnya ngelawan si Kaiju Human Witch sekarang ngelawan Hoshina Kaicho eh Kaicho wakil gila 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 ngeri ngeri coba gue pertanyakan itu sih kayak si Kikoru gak ngelapor kah terkait dengan adanya Kaiju Humanoid gitu oh tapi kayaknya mereka udah pada tau tadi Kaiju Humanoid ya jadi pake itu gak kaget atau kayak gimana jadi kayak oh iya ya tadi untuk episode ke-8 ya dari Kaiju nomor 8 ya tadi untuk episode ke-8 ya dari Kaiju nomor 8 jadi ya episode yang bagus sekali jadi disini tuh apa tadi actionnya bagus ya meskipun tadi apa kayak untuk actionnya bagian dari si siapa Kafka sama yang Kaiju Humanoidnya itu bukan aku gak suka banget malah tadi lebih keren yang tupas Hoshina tadi tuh ya shotnya pas dia ngiter-ngiter di tembok itu keren sih tapi akhirnya tadi apa bagus banget tadi pertarungannya dan tadi ngerinya dari Kaiju yang Kaiju nomor 9 lah ya kita nyebutnya kalau itu masa depannya tapi kita sebut nomornya Kaiju Humanoid aja yang dimana Kaiju Humanoid ngerinya dapat terornya pas dia lagi berhadapan sama si apa Ichikawa sama Iharu itu ngeri banget dan itu makanya gue mau pertanyakan kan ini Kaiju ini dia itu bisa ngebunuh mereka berdua sekaligus tapi kenapa dia itu si Kaiju ini gak gak langsung ngebunuh segitulah pasti kan ada maksudnya tadi sebutin bahwa dia itu pengen nyari sampel sampel petugasnya kan kadang-kadang dia bingung jadi kan gara-gara episode episode kemarin ya kalau masalah yang kapan tuh pokoknya dia itu kan kayak bingung gitu kok nih para Kaijunya bisa bisa itu kan bisa gagal tuh rencana yang sebelumnya itu sekarang pun juga ternyata kok ada orang yang bisa ngelihat apa bisa tahu tentang dia itu lagi berusaha untuk nyari sampel makanya gak langsung dibunuh tadi dan tadi yang mau diambil itu kayaknya si Reno Iharu tadi mau dibunuh tadi sebelum Kafka dateng kayaknya si Reno tadi yang mau diambil tadi yang bakal jadiin sampel tadi kayaknya ya dan ya tadi apa namanya ini juga bagian daripada pendalaman juga buat Iharu juga sama Iharu lebih tepatnya kayak untuk bagaimana perasaan dia kepada si Chikawa gitu kepada si Reno dimana kan dia awalnya nganggap bahwa ya Reno ini sebagai kayak rivalnya dia lah terus saya kira dia merasa kayak iri karena dia selama ini cuma setak di level 20% tapi si Reno ini terus melampaui dia gitu sampai akhirnya di akhir tadi dimana dia bahkan mengakui bahwa Reno itu emang hebat banget bahkan di posisi dimana dia sampai gak bisa gerakan tadi si Iharu tapi dia lihat sebelumnya si Reno tetap bisa ngelawan jadi emang secara mental pun juga menang Reno gitu bukan cuma kekuatan doang makanya dia mengakui bahwa Reno bisa jadi ketua ini itu 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 juga menarik sih kan yang dimana apalagi itu kan juga penggabaran tuh bahwa seperti waktu pas Kafka sama Reno sebelumnya yang di episode 1 yang apa si Kafka kan dia minta si Ichikawa si Reno buat pergi minta bantuan terus sekedar tadi itu malah membantuin si Kafka terus kita coba nyari cara buat mengalahkan kaijunya itu nah disini juga sama posisinya dimana Ichikawa nyuruh si itu buat ini dia balik untuk selamatkan si Ichikawa dan yaudah jadi kayak mirip seperti sebuah kayak saling estafet gitu jadi keren tapi dia tadi pertarungannya GG tadi untuk Kafka datang di saat yang tepat ya kalau misalkan kafat telat dikit aja itu udah selesai karena mereka itu bener-bener gak bisa minta bantuan loh si Renault sama Iharu itu belum gak bisa minta bantuan dan itu yang buat apa untuk banget tadi laporannya itu datang tepat banget karena kan dari monitor dari pusat itu mereka gak bisa ngedeteksi terket dengan Ichikawa sama Iharu dan dimana itu langsung dilaporin ini yang buat apa bagian daripada mereka tuh profesional banget disini jadi kayak dari pusatnya pun ketika ada satu hal yang aneh kok ini ada dua orang ini kok ngilang gitu makanya akhirnya mereka langsung lapor ke Hoshina mereka langsung langsung lapor Hoshina dan dari situ akhirnya ke seluruh tim bahwa ada something yang aneh nih sama Ichikawa sama Iharu baru akhirnya mereka langsung nyari tau jadi kayak gitu itu yang akhirnya menyelamatkan mereka berdua juga jadi emang judul aja dari kemarin gue ngeliatin itu keren aja gitu mereka kerjanya efisien profesional dari yang kemarin gimana dalam waktu sejam doang mereka bisa nyiapin semuanya mulai dari tenda mulai dari strategi dan lain-lainnya siap di tempat cara ngalahinnya cuma dalam waktu sejam loh dan sekarang disini ketika rekan yang ngilang mereka langsung cekatan gitu dari monitor ini dua orang ini ngilang nih langsung kayak gitu keren sih cuma nih yang jadi pertanyaan gue adalah kenapa tadi Kikoro itu gue gak tau nih mereka game kalau yang tau komentar aja di bawah Kikoro itu ngelapor gak sih terkait dengan si kaiju humanoid itu gue gak tau ya baik lagi maksudnya mungkin dia ngelapor cuma akhirnya apa gak terlalu ditindak lebih jauh karena mereka masih belum tau siapa kaiju humanoid ini gitu maksudnya kalau Kikoro ngomong oh iya enggak juga sih enggak gini loh maksud gue maksudnya adalah mungkin dia tuh gak ngomong terkait kaiju humanoid ini kemungkinan ya karena mungkin dia yang ngalahin kaiju yang bangkit itu tapi kan dia harus ngasih tau alasannya dong kenapa mereka bisa bangkit ya kaiju humanoid itu tuh maksud gue ini kaiju ini berbahaya loh yang mungkin nanti bakal jadi kaiju nomor 9 tapi sekarang masih belum ada nih belum ada laporannya juga jadi gue pikir yang tau itu tadi itu cuma kafka si ichikawa sama kikoru doang nah maksud gue kikoru kok gak ngelapor ya atau emang dia ngelapor cuma dalam bentuk kaiju humanoid doang jadi dia itu gak bisa ngomongin apalagi atau kayak gimana gitu tapi maksudnya dilaporin itu kayak gini loh kaijunya itu masuk ke tempat pelatihan itu loh kaiju humanoid yang bilang aja kan dia pasti tau dong kaiju nomor delapan nih si kikoru kenapa dia tuh gak apa ini bukan kaiju nomor delapan ini kaiju humanoid yang belum pernah kulihat gini gini pasti bakal dijadiin apa dijadikan perhatian khusus gitu maksud gue tapi gue gak tau ya soalnya tadi waktu pada saat mereka apa pada saat mereka ngeliat kaiju nomor delapan mereka langsung oh bahwa ini kaiju nomor 8 gitu waktu pasien dua orang tadi itu dimana kan itu laporan yang gak diterima laporan daripada si ichikawa kan gak nyampe mereka artinya reaksi pertama mereka pas kaiju nomor 8 itu kaiju humanoid itu yang akhirnya kemungkinan kayak mereka itu entah dapat informasi tau gue gak tau lah tapi kalau misalnya lu yang tau kalau gue sih nangkapnya kikori belum lapor jadi kikori tuh gak lapor ya kalau gue sih agak aneh ya karena lu tau seberbahaya apa kaiju ini tapi lu gak ngelapor ke hoshina lu gak ngelapor ke mina atau mungkin ngelapor tapi emang belum muncul lagi aja gitu kaijunya jadi ya udah gitu istilahnya nah gue sih berharap nanti ichikawa ini nih setiap laporin terkait dengan supaya mereka pada aware atau mungkin ya alasannya itu kikori itu kan waktu itu pengen menutupi bahwa dia yang mengalahkan keijunya waktu itu kan yang apa namanya keiju yang bangkit lagi tuh yang dibangkitin sama si keiju yang hymanoid itu tapi maksud gue ya ngelaporin terkait dengan keiju nomor sebelum pun juga gak masalah karena kan bilang aja dia itu kabur di tengah ketarungan gini kalau yang tahu bisa di bawah gitu tapi jelas itu satu hal yang mengganjal aja sih kayak ini berat misi kikoro ngelapor apa enggak sih itu kalau ada ngelapor setidaknya ya setidaknya kalau ada soal gini tadi kan kikoro sama kafka kikoro langsung ngomong ke kafka kan atau kafka yang ngomong nya nanti itu kan ini kayak begini dimana nanti dia itu menggunakan barier yang menghilangkan komunikasi itu maksud gue apa dia bisa langsung tahu gitu jadi kayak mereka langsung nyari berusaha untuk nyari si Ichikawa sama Iharu kan yang artinya kalau mereka berdua aja bisa langsung ngeh kayak begitu yang lainnya pun juga bakal bisa langsung ke masalah reaksi pertamanya Hoshina itu enggak langsung ngebaca itu enggak tahu enggak tahu aduh sayang sekali kenapa disembunyikan itu loh jawabat satu sih kalau menurut gue karena memang mereka kan bisa nyebunyi terkait dengan Kafka makanya kan takutnya kalau misalkan dia ngelaporin terkait Juno takutnya malah mengarah ke Kafka itu sih yang gue pikir ya kenapa misalkan si Kikoro gak ngelaporin ya makanya kayak gitu jadi sekarang episode berikutnya si Kafka bakal melawan Hoshina ya nanti gimana caranya tuh apakah si Hoshina tahu si Kafka adalah kaiju atau mungkin nanti Kafka menemukan cara untuk bisa kaburnya itu kayak gimana itu yang kita lihat nanti apalagi tadi aduh ngeris sekali ya 92% sama sama sekuat Mina meskipun ya Mina lebih kuat banget tapi ketua wakil ketua ya pasti OP jadi sekit 8 dari kaiju nomor 8 terima kasih sudah menonton jangan lupa tuliskan subscribe dan nyalakan juga notifikasi episode ke 9 kayak gitu guys terima kasih bye